Hai menurut gua ini jadi salah satu SR terbaik hero SR terbaik yang harus lo build dan jangan sampai nyesel lah eh di video kali ini karena ada yang request ada request hero SR bagus yang mana apa mana sih Bang yang bagus di Google karena om kalau teman-teman nikmatin gamenya itu tuh meskipun dapat SSR cuman satu atau dua tetap dijalankan SSR gitu oke sebenarnya pakar tracer tuh banyak banget yang bagus apalagi kalau udah Max potensial gitu contoh sebagai contoh terlucok HP gimana ya ya udahlah ya nanti ya sebagai contoh di sini buat tuh gua udah banyak beberapa yang udah potensial tiga dan itu udah bagus banget tuh demek naik semua gunpowdernya ininya ya jadi kira-kira apa sih bang yang wajib banget dibuild atau bagus banget dibuild buat jangka panjang itu soalnya kan pasti teman-teman butuh yang namanya monotype apa sih bang monotype itu bang nih monotype itu adalah partian yang satu elemen nih gua ngeliatin partian gua dulu ya yang informasi kalau gua itu ada mononya ini biasa kan tapi gua disini tuh ini monoteknikal ini mono moral ini mono overpower ini partian full attack lah gitu kalau gue lagi nggak dibutuhin ini itu karena berhubung tapi 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 temen-temen kalau mau build tim mono tim mono type itu jadi kalau temen-temen mau build 1 SR itu maksimal satu aja karakter yang temen-temen build di mononya itu apa di tipenya itu contoh di sini gua ada lightning max yayan di formasi gua ini ini gua nggak bakal pakai lightning max jadi ini tuh bakal gua ganti sama si genos ini cuma sementara doang gua giniin ini lightning max sudah breakthrough 3 nggak gua lanjutin lagi karena gua dapet yayan yang lebih bagus gitu itu jadi karakter apa aja sih Bang yang kira-kira bagus banget buat dibuild apa apa satu karakter tipe yang SR yang bagus buat dibuild gitu nah yang pertama kita mulai dari assault dulu jadi di assault itu hero yang paling bagus temen-temen build SR ya SR di sini SR itu yayan ini udah gua jelasin di video gua ya di video gua sebelumnya itu ada gua jelasin build yayan gimana kenapa dia bagus ya lu cek aja gitu gitu yang pertama yang wajib banget SR nggak terlalu wajib sih cuman punya dia itu ngebantu banget lah buat pusaran pertempuran atau mungkin buat simulasi bencana cocok ya iayan inget ya iayan tuh lanjut kita ke teknikal teknikal itu mana hijau nih si perfect teknikal itu paling bagus kalau di SR itu lili 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 paling bagus di teknikal kenapa bang lili nanti nanti gue bakal jelasin lebih detailnya soal lili 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 knapa bagus karakter SR yang bagus dan iya buat dibuild enak lah gitu intinya dia itu punya skill escape yang banyak gitu kalau dipake nvc dia itu ngedos ngedos terus harusnya gampang mati intinya gitu nah lanjut korekti korek boi intinya teknikal udah asal udah kita lanjut ke overpower nah sebenernya overpower ini gua rada bingung rada bingungnya dimana karena om gua tuh punya dua saran di sini yang pertama itu Saitama yang SR yang ini dan jobless yang kedua itu si spring mustasio kenapa bang nah Saitama itu bagus buat lo yang buat defense cuman minusnya dia tuh kagak bisa eh kagak bisa nge-dodge kecuali lu udah ngeaktifin skill tiganya baru bisa nge-dodge gitu dia bagus-bagus aja cuman minusnya itu dia nggak ada dodge itu dan si Saitama ini DMX nya lumayan apa sakit juga kalau dia udah pakai ultimate ultimate akan ngamuk tuh nah nanti skill tiganya itu berubah jadi nge-dodge dia itu minusnya itu doang paling dia nge-dodgenya lama intinya harus ulti dulu udah bisa nge-dodge nah sedangkan spring mustasio dia tuh ngandelin dodge malah kalau dia udah sempet nge-dodge nah nanti skill lu itu bakal berkurang nge-durnya apa channeling ya itu channeling ya lu udah sampai salah channeling jadi lu nge-dodge nanti ada putarnya gitu ya gue liatin lah anjingnya kalau lu nggak punya atau baru main gitu dia itu tuh nahan tuh ditahan nah kalau penuh DMX nya sakit caranya gimana bang biar cepet lu tuh harus nge-dodge dulu lu nge-dodge nih makanya nge-charge tuh nah lu kalau nge-dodge berhasil nge-dodge itu nge-charge nya cepet satu detik doang apa satu setengah detik jadi nge-dodge tahan nge-dodge lagi tahan lagi skill 2 nah terus juga ada ultinya cepet cooldownnya jadi kenapa gua bilang kalau temen-temen butuh DPS SS apa SR spring stasio bagus itu meski kebanyakan nyeden ya cuman kalau lu taruh di dnvc wah kacau ya itu bagus nah yang nah satu lagi yang gua bahas itu iayan ya iayan itu gua pernah makai DD abyss iayan yang sini gua pernah makai DD abyss terus gua afk-in dia nge-dodge skill ultimate-nya sampai 4stak kagak dicari dari skill 2 gua bingung kenapa entah bodoh entah gimana gitu ya ini bagusnya lu pake yang jangan doa fk-in lah mah dia nge-dodge ultimate kan ada 4stak tuh kan nge-dodge gini tuh udah dia 4-4 stak di nge-dodge ini sampai kehit-kehit kata gua ini bot yang aneh apa gimana gitu nah si spring mustasio ini menurut gua lebih word ya dibanding Saitama menurut gua menurut gua nih karena heronya unik seru dimainin gitu jadi nggak gampang bosen mainnya kita nge-dodge-nge-dodge kanan-kiri gitu lanjut ke hero morale disini gua tuh hero morale genos ini ini ada tiga yang SR paling word yang mana bang di bulat moment rider nggak usah nanya kenapa moment rider itu OP nggak oke juga sih maksudnya skill kitnya bagus banget gitu dia itu punya total 6 skill 6 6 anjing 6 Stinger ini gua bayangin gua ada potensial gede tapi nggak mau gue buat kenapa kebanyakan kebanyakan ngeden kebanyakan ngeden skillnya cuman ini doang apa ntarin gua liatin skillnya ya skill satunya nge-dodge jadi gitu doang cuy nah terus dia ini intinya mumpuni staknya juga lumayan lama gitu nah tuh kalau udah penuh dia kalau nggak salah bisa pakai ultimate nya lebih sakit apa gimana gitu nah tuh liat sendiri cara mainnya emang lu kalau bisa mainnya sakit banget dia tuh cuman kalau buat kayak kita-kita nih hero nggak jelas gerakannya lambat terus lu ngeden nah ini skill 1 nah ini skill 1 nya ini skill 2 nya ini skill 3 nya itu doang cuman emang dia mekanismenya keren gitu ada itunya cuman menurut gua nggak worth it kalau lu build dia gitu lebih baik moment dia pertama punya 6 skill terus juga dia gerakannya lambat cuy ngeden lambat gitu apa nembakin itu lama banget gitu ya itulah intinya terus skill 1 nya juga kalau udah 2 bar gampang di doge nya sama ini nya apa boss nya gitu jadi nggak want juga tapi bagus saat moment menampak moment dia pertama punya 6 skill terus juga oh ya dia bisa dia bisa nge-dodge dia bisa nangkis dia bisa nge-dodge lagi pakai sepeda terus abis itu nge-burst tuh nih intinya ini jadi ini skill 1 nya tuh nonjok doang biasa deh nah ini skill 2 nya nanti dia nge-repot abis itu nge-repot nanti dia bisa nge-dodge nih nih kan dia nge-repot nih nah pas nge-repot itu lu bisa pencet basic attack buat lu nge-repot nge-repot nya wah nge-repot kenceng nggak bisa ditangkep ler gitu intinya itu oke nanti untuk buat buildnya kalau lu penasaran buildnya gimana ya paling sih ntar gua itu dah gua bikin dah satu-satu kan ini kan gua udah jabarin nih SR apa yang bagus nah mungkin kedepannya gua bakal bahas 3 hero yang belum gua bahas ya yang pertama itu moment kedua itu spring mustachio up mustach yang ketiga itu lili gitu gua bakal kasih tau buildnya gimana terus kenapa dia bagus dalam macam lebih detailnya nanti cuman kalau temen-temen udah terlanjur build yang gua kasih tau itu yang kata gua bagus nggak apa-apa itu ngebantu banget buat simulasi bencana ataupun pertemuan apa maelstrom gitu ya apa sih yang lantai dua itu namanya apa sih coba pusaran pertempuran iya coba baru inget gitu ya nanti segitu aja dulu untuk video kali ini oke semoga temen-temen yang baru main jangan buang-buang resource ke hero yang salah meski potensial mereka udah pada tinggi cuman sayang gitu dan maksimal build SR itu satu elemen aja jadi gua nggak capek-capek ngingetin nih assault satu aja SR nya morale satu aja SR nya dan ya semuanya pokoknya semua tipe SR maksimal satu aja udah jangan banyak-banyak karena resource nya terbatas dan juga takutnya ada SSR kedepannya yang elemennya sama jadi keganti gitu jadi lebih baik temen-temen buildnya satu aja cukup gitu disini gua udah build Yayan gua udah build si lili cuman lili belum maksimal gitu satu Lightning Max gua tinggalin karena gua udah dapet Yayan deh sekian aja jangan lupa like komentar subscribe makasih banyak udah nonton sampai akhir oke sebelum bulan puasa 500 subscriber bisa kali 6 ya please di subscribe bye-bye see you next video cuy sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati